Bagaimana rasanya membawa buku saat tertumpuk seperti ini? Jika ini dilakukan hanya 1 menit, 2 menit, tentu biasa saja. 1 jam, 2 jam, 3 jam, lama-lama pasti akan terlalu tegang tangan. Dan ini bisa sangat lelah. Tentunya untuk menghilangkan rasa lelah ketegangan itu ya harus diletakkan. Ini seperti tugas yang menumpuk, bagaimana cara mengatasinya tentunya harus diletakkan. Bagaimana cara meletakkan tugas-tugas itu agar stresnya menurun dan tugas selesai dengan baik. Saksikan caranya dalam video saya ini sampai selesai. Bagaimana cara mengatasi stres karena banyak tugas? Tugas yang menumpuk ya ibaratnya Anda menopang banyak buku tadi. Supaya Anda bisa menyelesaikannya dengan baik dan stres juga turun pekerjaan tuntas, langkah pertama, letakkan. Bagaimana cara meletakkannya? Kalau meletakkan buku tadi gampang, langsung ditaruh gitu ya. Ternyata dalam mengerjakan tugas-tugas itu yang membuat pusing, membuat stres, itu juga ada cara untuk meletakkannya. Cara meletakkannya yaitu dengan ditulis pada buku kecil seperti ini. Jadi tuliskan semua tugas yang harus diselesaikan. Misalnya sampai 3 bulan, 2 bulan ada, ya sudah tulis semua. Kemudian beri angka, beri nomor gitu ya. Kemudian tugasnya apa, ditulis secara rinci. Maksudnya menunjukkan itu tugas apa gitu ya. Tidak terlalu detail banget. Kemudian ada tanggal, di ujungnya ada tanggal. Biasakan memindahkan apa yang menyesak di kepala, itu ke dalam tulisan seperti ini. Ada juga yang menggunakan post-it, boleh. Tetapi menggunakan post-it, itu saya sarankan hanya untuk aktivitas harian. Untuk reminder, untuk mengingatkan apa yang dikerjakan hari ini. Ada yang menggunakan post-it seperti ini. Post-itnya kuning seperti gerudung saya. Ada yang menggunakan post-it seperti ini, untuk menulis tugas-tugas yang harus dikerjakan, kemudian ditempel di komputer. Sehingga begitu banyak tugasnya, misalnya ada 20 tugas gitu ya. Komputernya itu nempel post-it berderet-deret. Hati-hati. Ini bisa menjadi sebuah tanda, begitu Anda melihat, istilahnya anchor gitu ya, penanda, jangkar, jangkar dalam pikiran. Di saat Anda melihat post-it, itu nanti kemudian teringat tugas yang begitu banyak. Karena sering setiap melihat komputer, ternyata di sana berderet-deret post-itnya. Menandakan tugasnya banyak. Sehingga saya menyarankan meletakkannya, bukan kepada post-it, tetapi kepada buku kecil atau buku saku. Silahkan ditulis di sana. Apa yang akan dikerjakan hari ini, baru dipindahkan di post-it. Untuk hari ini, sehingga nanti di komputer atau di laptopnya saat bekerja, tidak berderet-deret, hanya satu post-it. Begitu juga Anda sebagai, mungkin adik-adik mahasiswa, pelajar, juga seperti itu. Cukup ditulis di buku saku, yang dikerjakan hari itu, yang ada di post-it. Ibu rumah tangga juga seperti itu. Tugasnya sangat banyak. Bingung mana yang mau dikerjakan dulu, jadinya stres. Fungsikan post-it dan buku saku. Post-itnya bisa ditempel di tempat yang hari itu mudah untuk dilihat, sehingga apa yang harus dikerjakan hari ini, ada list-nya di sini, dan itu tidak terlalu banyak saya rasa, kalau dalam satu hari. Jadi di breakdown. Tugas yang terasa berat tadi, tidak dipegang terus-menerus, tidak terus-menerus disimpan di kepala, tetapi diletakkan. Usaha dan doa. Wujud dari usahanya adalah tadi, yang pertama meletakkan, kemudian silakan Anda relaksasi, luangkan waktu 5 menit, 10 menit, untuk merelekskan diri, bisa jalan ke luar ruangan, atau kalau aktivitas Anda di rumah, silakan Anda bergerak ke ruangan lain, atau mungkin keluar rumah sejenak, beli apa, gitu ya. Atau Anda bisa melakukan relaksasi dengan tarik nafas, lepas ya, tarik nafas dari hidung, lepas dari mulut, tarik dari hidung, lepas dari mulut, dan rasakan tubuh segar. Lakukan relaksasi ini, kemudian selanjutnya, ya Anda harus mengerjakan tugas itu. Pilih di antara tugas itu, yang paling ringan untuk dikerjakan, yang paling menyenangkan untuk dikerjakan, tanpa mengabaikan tugas yang deadline-nya sudah dekat. Kalau misalnya pada poin ke sepuluh, itu yang paling menyenangkan untuk dikerjakan, silakan dikerjakan. Dengan catatan, tidak membuat tugas-tugas yang nomor satu, dua, tiga, menjadi terabaikan, atau menjadi tidak dikerjakan, gitu ya. Jadi, silakan mulai dari mana yang Anda sukai dulu. Kemudian, nanti kalau sudah selesai, sudah selesai dikerjakan, itu dicoret. Bukan setipo, tapi dicoret. Kenapa? Ini untuk memberikan pesan ke alam bawah sadar, bahwa kita sudah melaksanakan tugas dengan baik. Dicoret, kemudian diberi tanda 100. Ya, dulu jaman saya sekolah, itu ya kalau dapat nilai 100, itu ada tanda gininya, tanda seperti ini. Tadi saya tanya anak saya, kalau dapat 100, dikasih tanda kayak gini enggak sama gurunya? Katanya, iya, dikasih mah. Terus, hanya 100, atau kalau misalnya di bawah 100, juga dapat tanda seperti itu. Juga dapat sih, 80 juga dapat. Itu tandanya gurunya sudah ngoreksi. Jadi, diberi tanda seperti ini. Ternyata beda, kalau zaman saya dulu, ada tanda 100, saya menyebutnya tanda 100, itu kalau sudah dapat 100, betul semua, baru dikasih 100, kemudian di bawah ada angka 100. Jadi, yang tertanam di alam bawah sadar, itu kalau ada tanda seperti ini, seperti ini, itu menandakan sudah selesai, dan hasilnya sangat baik. Sehingga saya gunakan sampai sekarang, kalau yang sudah selesai, itu saya tandai, saya tandai dengan 100 seperti ini. Kalau misalnya, Anda tidak mendapati saat sekolah itu diberi tanda seperti ini ya, kalau 100, misalnya hanya diberi bintang, atau pernah punya pengalaman diberi bintang, atau dalam pikiran itu, secara otomatis tertanam bintang 5. Bintang 5 itu berarti hasilnya sangat baik. Buktinya kalau di marketplace, review itu bintang 5, itu berarti yang terbaik, yang tertinggi. Review memberikan bintang, itu bintang 5 yang tertinggi. Boleh. Begitu selesai Anda kerjakan, sudah selesai, diberi bintang 5. Itu memberikan pesan ke alam bawah sadar, bahwa Anda mengerjakannya dengan sangat baik. Memberikan penghargaan untuk diri sendiri. Jadi dicoret. Tadi saya gambarkan dalam menopang beberapa buku tersebut, butuh energi, butuh tenaga. Begitu pula Anda dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada, seberapapun banyaknya tugas itu, tentu membutuhkan stamina yang baik, membutuhkan daya tahan tubuh yang bagus, membutuhkan energi, sehingga Anda perlu menjaga kesehatan. Makan makanan yang bernutrisi seimbang, kemudian olahraga secara rutin, entah itu setengah jam, tidak apa-apa, asalkan Anda menikmatinya, bergeringat, itu membuat fresh, berpotensi menurunkan stres. Kemudian luangkan waktu untuk bersama teman-teman, bersama keluarga, untuk refreshing gitu ya. Jadi Anda juga butuh sesuatu yang berbeda, di samping dengan menyelesaikan tugas-tugas itu. Kalau misalnya hobinya membaca, dengan membaca itu sudah merupakan refreshing. Jadi refreshing itu tidak harus jalan-jalan keluar, makan bareng, keliling-keliling ke tempat-tempat wisata, ke mal-mal, kalau yang hobinya membaca, membaca, duduk di kursi, membaca itu sudah merupakan hiburan. Dan menurunkan stres secara mental dan secara fisik, kita juga butuh istirahat. Kemudian tentunya ya selalu berdoa, agar dimudahkan, ringan, dalam menyelesaikan setiap tugas-tugas. Itu tadi tips dari saya, cara mengatasi stres karena banyak tugas. Silakan berkreasi, silakan berkomentar jika ada pertanyaan. Jika itu membutuhkan jawabannya panjang, insya Allah saya jadikan bahan materi berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.